Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, kita reading pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku apa kabar? Berharap ada ceritamu yang terbaca disini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Aku mau bacaan pesan dari seseorang, kita lihat dulu sebagai patokan kalian ya, energi dari seseorang disini. Teman-teman aku pakai kartu ini jarang keluar ya, kartu yang ada logo nama aku ini kartunya besar, tapi hari ini pengen pakai kartu ini. Oke, kita hanya mau pakai upright card. Tentang dia, tentang seseorang, bisa jadi ini tentang kamu. Apa kabar dia? Apa kabar mereka? Oke, rasanya cukup. Apa kabar mereka saat ini? Temperance. The Strength, Judgment, semua kartu mayor, Knight of One, dan Four of One, just this. Yuk kita rapikan, kalian telah melihat kartu-kartunya dan kita mulai membaca. Oke, teman-teman ayo kita mulai membaca. Teman-temanku, energi kita disini dipenuhi oleh elemen api ya. Aku akan bacakan Zodiac. Ada Libra, kuat sekali karena ada Justice, tanda tetap dari Libra. Temperance, tanda tetap dari Sagittarius. The Strength, tanda tetap dari Leo. Judgment, Judgment ini energi apa ini? Ya, energi Scorpio. Lalu disini Knight of One sama Four of One itu elemen api, dua-dua, Aries, Leo, Sagittarius juga disitu. Oke? Teman-temanku, Justice disini. Sebentar. Energi dari seseorang yang sebenarnya disini mereka ingin bersikap adil. Seingin menuntut hubungan yang seimbang disini. Mereka ingin memastikan bahwa ini adalah hubungan kemitraan yang solid dengan memberi dan menerima yang setara. Oke? Jadi seseorang yang menginginkan untuk melakukan yang benar atau menyamakan skala disini. Ya? Menginginkan kesetaraan dengan kamu. Oke? Aku gak tahu hubungan yang seperti apa terjadi sampai ada keinginan dari mereka yang seperti ini. Jadi ada gambaran seseorang yang menginginkan keadilan disini. Contoh, dalam hubungan teman-teman. Dalam hubungan disini. Ayah. Ya? Dalam hubungan, biasanya kan kita ceritanya memberi dan menerima. Hubungan dibangun dua orang. Ini ada gambaran hanya satu yang lebih banyak memberi ya. Memberi, memberi, memberi. Jadi, karena aku lihat ten of sword disini. Ada kekecewaan dan luka yang luar biasa dirasakan orang ini. Ya? Teman-temanku, di kartu justice, tanda dari Libra. Ya? Ini juga bisa jadi permintaan maaf yang masuk atau mereka menunggu seseorang meminta maaf. Ya? Mengharapkan seseorang meminta maaf kepada mereka. Oke? Jadi, ini adalah energi dari seseorang yang sebenarnya orang ini ingin bermitra dengan kamu. Ya? Kalau cinta pasangan ini, ya dia cinta mungkin ya. Dia ingin hubungan yang benar, yang adil dan setara disini. Kita lihat ada ten of sword disini. Ini adalah apa yang mungkin terjadi sehingga mereka meminta hal yang seperti ini. Ya? Ten of sword Gemini Libra Aquarius disini. Mungkin ada perpisahan dalam koneksi kalian saat ini. Atau ada masalah yang tidak bisa dihindari saat ini. Ya? Aku lihat, apa yang dirasakan orang ini saat ini, teman-temanku, ini seperti periode waktu yang dipenuhi penderitaan, kegetiran, kesedihan, ya. Rasa sakit. Kamu lihat, ini kalau udah ten of sword, ini tertikam mati ya, sepuluh pedang. Oke? Tapi kita lihat ada satu hal yang bangun di situ. Ruhnya bangun, jiwanya bangun di situ, teman-teman. Oke? Jadi, satu kondisi yang orang ini benar-benar dalam keadaan yang terpuruk sekali. Ya? Sehingga ada keinginan berikan saya keadilan di situ. Oke? Teman-teman, kurasakan apakah ini energi kamu sendiri atau ini adalah perasaan dari orang atau seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Ya? Ayo kita baca. Itu energi bingkai cerita ya dari bawah deck. Semoga aja tidak ada yang berhianat di sini karena kartu sepuluh pedang sering juga diartikan sebagai penghianatan. Karena ini cerita gambarnya seseorang yang ditikam dari punggung. Ya? Jadi, kalau kita lihat, ini dari dia juga, apa ya? Dia mulai merasakan hubungan ini menuju kegagalan. Ya? Dia sudah melihat hubungan ini menuju kegagalan atau merasakan wah ini tidak akan berhasil. Oke? Apalagi kalau kekasih berhianat di sini. Ya? Oke. Ayo kita bacakan dari energi temperance di situ. Di kartu temperance. Mungkin kamu berzodiak temperance. No. Kamu berzodiak sagitarius. Atau kamu terkoneksi dengan seseorang yang berzodiak sagitarius. Karena ini tanda tetap dari mereka. Teman-temanku, seseorang di sini merasakan kehadiran ilahi. Ya? Mereka mengenali hubungan ini sebagai koneksi tingkat tinggi. Di mana mereka merasa seperti ini adalah hubungan yang dimaksudkan dengan tujuan tertentu. Ya? Untuk membuahkan hasil di beberapa titik tentunya. Kalau dengan energi ini, saya merasakan seseorang di sini, mereka merasa perlu melepaskan hubungan ini. Ya? Atau, apa ya bahasanya? Atau mereka merasa tidak boleh mengejar hubungan ini saat itu. Ya? Oke. Jadi ada seseorang yang di sini berpikir bahwa hubungan ini akan kembali seperti semula. Kenapa? Karena percaya ini adalah hubungan yang diatur semesta, hubungan yang diatur ilahi. Dan apa yang mereka lakukan jika di kartu temperance di sini, teman-temannya. Sepertinya mereka telah merasa melakukan apa yang mereka anggap benar. Ya? Dengan kartu ini juga mereka mencoba untuk bersabar, untuk menjadi dewasa ketika datang kepada kamu nanti. Atau menunggu kamu datang kepada dia. Jadi ada energi di sini, kembali mengharmonikan energinya. Ya? Ada gambaran mereka melepaskan hubungan ini dan membiarkan segala hal kembali kepada kamu. Oke? Jadi bisa aku katakan, orang ini masih ada untuk kamu, teman-teman. Tapi pada saat yang sama, mereka tidak ingin memaksa koneksi ini. Jadi ada gambaran semacam pemisahan yang perlu menurut mereka. Ya? Dan tetap mereka melihat hubungan ini sebagai hubungan. Dengan koneksi ilahi, dengan koneksi tinggi di sini ya, teman-teman. Baik, lalu di sini ada the strength. Energi orang ini, kita lihat ini the strength tanda tetap dari Leo. Mungkin kalian yang nonton berzodiak Leo atau terhubung dengan orang-orang yang di sini, dengan zodiak Leo. Ya? Seseorang yang di sini, apa aku bilang ya, karakternya bagus di sini ya. Orang yang memiliki integritas yang baik ya. Seseorang yang di sini mungkin juga mereka mengagumi diri kamu. Mereka sangat menghormati kamu, teman-teman. Ya? Seseorang yang mungkin juga mereka sangat merasakan mereka memiliki ikatan rasa yang cukup kuat dengan kamu. Sama dengan di sini. Ya? Atau seseorang yang memang ingin memiliki ikatan yang kuat dengan kamu. Ada banyak daya tarik yang dia rasakan antara kamu dan dia. Tapi juga saya, dengan kartu the strength di sini, saya merasakan seseorang di sini berusaha mengendalikan dirinya. Ya? Untuk memajukan hubungan ini. Mereka berusaha mengendalikan dirinya. Kartu Jatman, energi Scorpio, energi perubahan. Ya? Jadi kita lihat energi dari seseorang di sini melakukan perubahan. Mungkin dia menutup diri dari kamu. Mungkin yang awalnya dia mengejar-ngejar kamu di sini. Ini semua apa ya? Aku katakan energi transformatif yang sangat mendalam sedang terjadi di diri mereka. Ya? Mereka telah mempelajari sesuatu dari sini selama terkoneksi dengan kamu. Oke? Seseorang yang di sini hubungannya dengan kamu, teman-teman, ini telah merubah pola psikologis. Ya, kalau Jatman ini merubah pola psikologis dan pola spiritual mereka. Ya? Jadi mereka ini berubah dalam beberapa cara sejak terakhir kali mereka bertemu dengan kamu. Night of One. Tanda dari Aries, Leo Sagittarius ya. Banyak elemen api ini, didominasi elemen api. Teman-temanku di kartuku yang ini night of one tidak di atas kuda. Ya? Night of one memakai zirah besi yang kita gambarkan di sini ada perlindungan diri. Night of one di sini zirah besinya sampai menutup wajah ya. Ada energi yang protektif sekali dari mereka. Ya? Protektif, selektif. Sebenarnya mereka adalah orang yang cukup percaya diri di sini untuk mengambil tindakan. Orang yang sebenarnya saya lihat orang ini sangat bersemangat terhadap kamu. Orang yang merasakan banyak ketertarikan kepada kamu. Ya? Orang yang memang energinya saya lihat bergerak ke arah kamu, teman-teman. Tapi dengan dia yang... Ya? Ini ada energi... Apakah mereka takut terluka? Mereka takut tersakiti dengan... Apa ya? Energi yang protektif, sangat kuat untuk diri mereka. Ya? Four of one sama Aries Leo Sagittarius. Seseorang yang sebenarnya ingin, ingin ya, mentransisikan koneksi ini dengan kamu. Ya? Mereka ingin berkomitmen lebih mungkin. Mereka, kalau aku lihat energi dari seseorang yang mungkin di sini mereka telah mengerahkan waktu, energi, menginvestasikan sumber daya untuk hubungan ini. Jadi ini energi dari seseorang yang seperti itu, teman-teman. Seseorang yang saat ini mungkin menarik diri dari kamu. Menutup diri dari kamu. Ya? Rasakan, bisa jadi ini energi kamu sendiri atau ini energi dari seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Sangat terlukai. Sangat terlukai. Jadi orang ini berada di titik yang sangat terpuruk. Mati. Kalau kita mati, teman-teman, ada bagian diri kita yang bangun itu. Kamu lihat ya bayangan wanita yang bangun di situ. Ayo kita lihat. Ini banyak kartu wanita ini ya. Ada banyak wanita terluka di sini. Oke, kita tambahkan kartunya. Kita, tadi aku apa? Mau bacain pesannya dari mereka. Saya akan menambahkan beberapa kartu angel dulu sebelum kita mengambil kartu pesan bahasa bahwa sadar mereka. Teman-teman, ku rasakan. Jika ini bukan ceritamu, jangan memaksakan energi ya. Tapi biasanya aku baca energi yang terhubung, energi yang sedang berjalan. Apa kata Romance Angel tentang hubungan kamu dan dia saat ini? Hubungan kamu dan dia saat ini. Jadi energi kutarik adalah energi orang yang terkoneksi dengan kamu. Mereka bisa jadi pacar, suami, istri, atau kerabat dekat siapapun yang punya hubungan rasa yang kuat dengan kamu. Tapi rasakan jika ini vice versa, ini bisa terbaca energi kamu sendiri. Love yourself first. Orang yang di sini, kayaknya dia mulai memperhatikan dirinya. Mulai menyadari bahwa saya selama ini menyakiti diri saya. Saya selama ini menyakiti diri saya. Sehingga kita melihat seseorang yang mulai membatasi dirinya. Seseorang yang mulai protek ya. Protek. Seseorang yang ingin melindungi dirinya sendiri. Love yourself first. Ya. Jadi teman-teman. Ini enerjimu. Satu kartu lagi, ya masih ada pasien. Tentu saja kita lihat karena ada night of one. Seseorang yang energinya menuju kamu. Energinya masih mengejar kamu. Tapi tetap aja ya. Biasanya night of one nggak pakai beginian loh. Ini night of one sampai wajahnya itu dilindungi ya. Pasien, tentu saja allow your heart and soul to sing with joy. Ada gairah, ada hasrat yang dirasakan. Karena ada night of one di energi mereka. Walaupun mereka menutup diri, membatasi diri mereka. Tetap ya, gelorannya masih belum. Karena elemen yang hadir di sini didominasi. Elemen api dari seseorang. Apalagi tentang mereka. Give your relationship a chance work on your partnership. Oke. Orang yang masih ada untuk kamu. Ya. Orang yang masih ada untuk kamu. Makanya aku bilang seseorang di sini. Kalau kita bilang energinya selesai, ini belum selesai. Oke. Ayo kita ambil kartu pesan. Apa yang ingin mereka sampaikan kepada kamu saat ini, teman-teman? Seseorang yang terluka di sini energinya ya. Jadi kamu rasakan. Jika kamu yang terluka ya, mungkin ini juga adalah energi kamu. Orang yang merasakan adanya ketidaksetaraan energi antara kamu dan dia di dalam hubungan ini. Ya. Itu cerita kartu dari Justice dan Temperance. I hope to someday reconnect with you. Jadi kita katakan orang ini masih ada. Karena masih ada bahasa dari jiwa mereka. Teman-teman. Aku berharap pada suatu hari nanti aku akan kembali terhubung dengan kamu. Ya. Untuk beberapa mereka di sini, I tell all my friends about you. Jadi mungkin tidak semua ya. Tapi karena ini prediksi umum ya. General reading ya. Beberapa mereka mungkin menceritakan kamu ya. Pada teman-temannya, pada keluarganya, mungkin pada siapapun di sini. Orang yang masih ada untuk kamu. Apa lagi yang ingin mereka sampaikan. I have someone else on my mind. Beberapa kalian mungkin terlibat cinta segitiga. Ya. Beberapa kalian ini berada dalam koneksi cinta segitiga. I'm scared to tell you how I really feel. Jadi kalau kita lihat dia luka, dia kecewa, ini seseorang yang mungkin tidak akan mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kamu. Karena dia bilang, aku takut untuk mengatakan sebenarnya apa yang aku rasakan. Rasa lukanya, rasa sakitnya, rasa kecewanya. Bahkan mungkin rasa suka atau cintanya kepada kamu. Karena energi orang ini passion ya, teman-teman ya. Gairah aku lihat api. Oke. Aku takut untuk mengatakan itu kepada kamu. Apalagi tentang mereka, yang ingin mereka sampaikan kepada kamu lewat bacaan ini. I tell you what you want to hear. Aku mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Aku mengatakan apa yang ingin kamu dengar. Apa itu? Apa itu yang ingin dia katakan? Please know. Tolonglah mengerti, tolonglah tahu di sini, you are not an option. Kau bukanlah pilihan. I'm working on making you my priority. Jadi di sini aku bekerja untuk membuat kamu sebagai prioritas. Jadi apakah kalian di sini berada dalam cinta segitiga? Orang ini sebenarnya berusaha untuk membuat kamu sebagai prioritas. Apalagi tentang mereka. Apalagi tentang mereka. Apalagi tentang mereka. Ada rasa takut sakit, ada rasa takut sakit, ada rasa takut luka, takut kecewa, ada energi yang dia mulai melindungi dirinya sendiri. Tetap aja rasanya kepada kamu itu masih. I miss you and I always love you. Ya. You remind me of my ex. Kau mengingatkanku pada mantanku. Mantannya yang di sini apakah yang ini tentang melukai dia? Apakah ini mantannya yang memang mencintai dia? Yang baik kalau melihat histori cerita orang ini terluka. Sehingga ada kata-kata dia, kamu tuh sama aja dengan pasangan aku yang sebelumnya. You remind me of my ex. Ya. Mending kalau hanya di sini pikirannya, kamu tuh mengingatkanku pada mantanku yang melukai aku. Mending ya. Sebagian akan bilang di sini. Akan mempunyai di sini bahwa laki-laki itu, gitu ya. Laki-laki itu ya memang mungkin kerjaannya selalu melukai ya gitu. Atau wanita tuh kerjaannya selalu melukai ya. Itu udah masuk ke trauma mereka. Ya. Tapi di sini hanya ada kata-kata dari dia. You remind me of my ex. Kau mengingatkanku pada mantanku yang mungkin juga memberikan rasa luka untuk mereka. Oke. Apalagi yang akan mereka sampaikan di sini. Satu kartu lagi. Satu kartu lagi dari mereka. I find you incredibly attractive. Jadi dia sangat mengagumi kamu. Dia melihat kamu sebagai orang yang atraktif, kreatif mungkin. Intinya ada energi terpesona lah dari mereka kepada kamu. Ya. Under the deck di sini, I never intended to hurt you. Aku udah gak mau lagi menyakiti kamu. Aku gak mau mengganggu kamu mungkin. Aku gak mau apa banyak hal di sini. Dengan bahasa utama dia, I never intended to hurt you. Aku tidak mau lagi menyakiti kamu. Trying to fix what's broken may prove to break us even more. Mungkin dengan memperbaiki apa yang hancur saat ini. Apa yang rusak di antara kita saat ini. Aku rasa itu hanya akan menghancurkan kita lebih ya. Break us even more. Let's focus on the lesson and agree to stay apart. Jadi seseorang yang kayaknya entah karena dia sedang ada energi marah, karena terasa api di sini ya semua. Apa ya, seperti ada energi putus asa untuk memperbaiki hubungan ini. Bagi dia, bagi mereka, kalau juga diperbaiki ini hanya tambah nyakitin. Tambah menghancurkan aku, mungkin menghancurkan kamu juga. Itu yang, oh my God. Ya, I want to kiss you right now. Yes, ada passion di sini. Oke, teman-teman, kita keluarkan lagi dari deck yang lain. Bahasa, bawah sadar mereka, pesan dari mereka untuk kamu. Apalagi yang ingin mereka katakan di sini. Apa yang ingin mereka katakan di sini. Jadi balik, teman-teman, tadi apa energi dari seseorang yang di sini, dia merasa tidak ada, apa ya, tidak ada keadilan di dalam hubungan ini. Ada hubungan yang di sini dengan energi yang tidak setara. Mungkin salah satu hanya banyak memberi, memberi, memberi ya. Aku takut ditolak, ada rasa yang seperti itu, ya. Aku berharap kembali terhubung dengan kamu pada suatu hari nanti. Tapi ada juga di sisi lain, dia merasa, aku takut ditolak. Seseorang yang mungkin merasa tidak pasti di mana tempat mereka berdiri. Aku semakin cinta pada dirimu, kita lihat masih ada passion di orang ini. Apalagi yang ingin mereka sampaikan di sini. Kau pernah menjadi hal yang sangat kuinginkan energi dari seseorang yang mungkin, kalau sudah kata pernah ya, seseorang yang berpikir untuk melepaskan di sini, teman-teman. Kenapa mereka berpikir untuk melepaskan mereka ada di ten of sword? Mereka sangat terluka sekali, sangat terluka sekali. Di sepuluh pedang. Satu kondisi yang sangat terburuk. Tolong jangan membuat asumsi tentangku tanpa bukti. Oke, aku lihat di atasnya jadman ya. Jadman seseorang yang di sini berubah, seseorang yang di sini jadman itu bercerita tentang penghakiman atau karma. Tolong jangan membuat asumsi tentangku tanpa bukti. Kalau kita lihat ya, perasaan dia yang mungkin dia menutup diri atau pergi memutuskan untuk pergi meninggalkan kamu. Masih ada cinta di orang ini. Jadi perginya mereka ini karena ada sebab. Tadi kita lihat ada sepuluh pedang yang mereka terluka sekali. Oke, jadi jangan membuat asumsi tentangku tanpa bukti. Ya. Dia nggak mau mungkin ada pikiran, oh iya dia hanya main-main, oh iya dia punya pacar lagi. Jadi apapun lah tentang asumsi kamu kepada mereka, tolong jangan membuat asumsi tanpa bukti. Aku takut memberi syarat untukmu karena aku sepertinya akan menutup komunikasi orang yang di sini. Kalau kalian berpasangan juga, suami istri, orang ini akan menutup diri. Nggak mau lagi yang kalau dulu dia rese ya. Mas kamu jangan keluar malam, mas kamu begini-begini-begini. Nggak, dia main diam aja sekarang. Bahkan beberapa akan menutup komunikasi dengan kamu. Nggak mau lagi apa ya, berbagi. Seperti itu. Apa lagi? Apa lagi di sini? Apakah kau berpikir tentangku seperti aku berpikir tentangmu? Jadi ada energi bertanya-tanya. Karena apa? Orang ini setelah pergi, mungkin setelah menutup diri dari kamu, mungkin. Atau di sini kamu ditinggalkan. Atau kamu yang ditinggalkan di sini. Apapun itu ya. Entah siapa yang pergi, entah siapa yang ditinggalkan di sini. Ada kata-kata, aku tuh masih merindukan kamu dan selalu mencintai kamu. Apakah kau juga seperti itu? Ada pertanyaan yang seperti itu. Mungkin juga ada kata-kata atau pertanyaan, Apakah kau kehilangan aku? Apakah kau berpikir sama tentangku seperti aku berpikir tentangmu? Jadi ada energi bertanya-tanya. Dia bertanya-tanya. Baik, kita lihat lagi satu kartu. Apa yang ingin disampaikan mereka di sini lewat kartu-kartuku? Oh man, empat tongkat ya. Di situ empat wands ya. Empat wands, energi tentang pencapaian hubungan, keberhasilan hubungan. Kalau kalian lajang, mungkin mereka ada kepikiran, sebenarnya aku tuh ingin memiliki keluarga dengan kamu. Kalau di sini kalian temenan, best friend ya. Mungkin seseorang ingin, apa ya, ayo jadi family di sini. Ya, kalau kalian PDKT, mungkin seseorang ingin pacaran dengan kamu karena empat wands bercerita tentang sebuah pencapaian hubungan. Oke. Under the deck di sini. Aku suka denganmu, tapi aku tak bisa berkomitmen saat ini. Ini energi yang tadi aku lihat ada beberapa kalian ini dalam kisah cinta segitiga. Aku mengagumi kamu. Ya, tadi di situ. I find you. Katanya apa? I find you, I find you incredibly attractive. Jadi dia mengagumi kamu. Oke, aku ambilkan lagi satu deck. Oke, kita tambahkan beberapa kartu pesan di sini, teman-teman. Rasakan apakah ini ceritamu. Jika bukan ceritamu, jangan memaksakan energi di dalam bacaan umum. Apa lagi yang ingin mereka sampaikan di sini, teman-temanku? I reply our conversation over and over. Lihatlah. Teman-teman, apa yang mereka katakan di sini? Aku terus... I reply our conversation over and over. Aku terus mungkin membaca bekas chat kalian ya. Bekas kalian chatting dulu ya. Atau bisa aja terkenang-kenang di dalam pikiran dan perasaannya tentang apapun yang pernah kalian obrolkan dulu. I reply our conversation over and over. Dia terus mengulang membaca apapun di sini. Bekas-bekas kalian mungkin dulu bersama. Ada bahasa dari dia di sini. I'm grateful for the spiritual nation. Karena seseorang di sini merasakan bahwa ini adalah koneksi spiritual. Ada temperance. Ada judgment. Ada justice tadi. Ini kartu mayornya keluar banyak sekali. Aku bersyukur atas pelajaran spiritual yang... I'm grateful for the spiritual nation ya. Aku bersyukur atas pelajaran spiritual yang aku terima saat aku terkoneksi dengan kamu. Oke. Yuk kita ambil lagi. I lost myself for a little while. Aku seperti kehilangan diriku untuk beberapa waktu. Jadi ada energi kalau kita lihat passion. Ya ada energi yang mungkin sedikit tidak terkendali. Sedikit yang kamu rasa... Wah kalau dilihat ya elemen yang hadir di sini. Api semua dari mereka ya. Mungkin agak bergejolak ya. Mungkin agak-agak sedikit impulsif atau seperti apa ya. I lost myself for a little while. Apalagi yang akan mereka sampaikan di sini. Jadi di sini teman-temanku hanya dekat denganmu itu bisa apa kita katakan ya. Menawarkan racun ya. Mungkin mereka orang yang ada masalah atau mereka di sini saat ini sedang terluka. Dekat dengan kamu itu katanya seperti menghilangkan racun-racun di dalam kehidupan mereka. Di dalam dirinya. Ya. Satu kartu lagi. Bisa kita katakan energy healing kalau dia dekat dengan kamu. Merasa tersembuhkan. I look for you everywhere. Seseorang yang terus... Bayanganmu itu masih terus ya di dia. Dia kalaupun dia pergi di sini. Seseorang yang belum benar-benar bisa melepaskan energi kamu. Yes. Ya. Dari dirinya. Baru kita bilang di sini ya. You don't know how hard it was to let you go. Kau tidak tahu betapa beratnya saya untuk melepaskan kamu pergi. I wonder if you are happy without me. Jadi di sini aku bertanya-tanya, apakah kau bahagia tanpa aku? Sama ya tadi. Di mana ya? Apakah kau berpikir tentangku seperti aku berpikir tentangmu? We will be together again. Jadi aku bilang energi seseorang yang mungkin belum berhenti. Kalau pasangan rumah tangga yang mungkin kalian bertengkar saat ini. Ada energi yang sedang merajuk. Ada energi yang sedang marah. Ya. Apakah dia akan terus dalam kondisi seperti itu ya? Enggak lah teman-teman ya. Namanya emosi orang. Mungkin dia sedang marah saat ini. Mungkin dia sedang merajuk. Bahkan tadi dari justice. Mana dia? Dari kartu justice aku bahkan melihat seseorang menunggu kamu meminta maaf padanya. Karena apa yang dilakukan kepadanya di sini sangat-sangat melukai dia. Ya. Ini kartu paling sakit ditarut ini 10 pedang. Ditikam oleh 10 pedang. Baiklah teman-temanku. Oke. Ambil yang bisa diambil. Teman-teman lepaskan yang kamu rasa bukan energi kamu. Jadi kalau kita rangkum energi dari siapakah ini. Pesan dari siapakah ini. Pesan dari seseorang yang sangat-sangat terluka. Ya. Sangat terluka. Jadi rasakan. Jika kamu yang saat ini sedang terluka. Mungkin ini adalah bahasa darimu kepada mereka. Ya. Bisa sebaliknya. Oke. Teman-temanku. Saya Aisyah. Salam dari ku sekian. Dan terima kasih. Daaah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.